Selama satu tahun lebih, kami berkeling Indonesia, berjumpa dengan jutaan rakyat. Mereka datang bukan mengharap bayaran, mereka datang membawa harapan. Mereka menginginkan ada perubahan, kondisi hidup yang lebih baik, bisa lebih makmur. Mari Katong lakukan perubahan. Bagaimana Bu pasangan Anies Muhaymin? Ya insya Allah Bu Ismail. Menang ya? Menang. Amin. Kita melihat dari sisi lain destinasi wisata religi. Di sini berbagai kebutuhan ada jualan tasbek, kemudian juga ada makanan yang seluruh pengunjung wisata ziarah ini bisa mereka berinteraksi. Beraksi luar biasa. Ini manfaat barokah dari kehadiran itulah wali. Jangankan masih hidup, sudah wafat juga bisa menumbuhkan. Ada barokah buat orang sekitarnya. Dan ini terlihat pertumbuhan ekonomi yang ada, hadir UMKM-UMKM yang sudah dipasilitasi oleh pemerintah daerah ini ya. Luar biasa, rapi sekali di Sunan Bonang. Nah PKB sendiri punya binaan UMKM di mana? Kalau dulu ini kan Bupatinya PKB ini yang wujudkan ini semua ini Bupatinya PKB. Pak Huda dulu ini. Pak Huda Nur. Dan di sini PKB the winner, pemenang ya. 16 kursi. 16 kursi. Ketua DVRD di sini. Semoga depan kembali lagi. Bupatinya ke PKB lagi. Oke. Harus kembali lagi. Bukan mudah-mudahan. Nah di sini kan ada yang jualan lams. Orang datang pasti butuh makan. Boleh, boleh nawar-nawar ini Pak Cusun. Nah boleh-boleh kemanaan ini. Oke lihat nih. Iya, iya, iya. Boleh-boleh nawar makanan ini mungkin menyapa para pedagang ini. Bu, apa kabar Bu? Gimana? Sekarang sudah mulai rame. Sudah mulai banyak yang jiarah ya. Apalagi Maulid ya Bu. Dari PKB Bu. Pak Mohemmin. Nah ini Bu Iyajwita ini. Bu Iyajwita. Pakanya sudah terkenal ya. Iya. Waduh luar biasa. Ini tiktoker ini soalnya. Tiktoker. Foto dulu Bu Iyajwita. Dapil, dapil. Mengguh dapil. 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 Bagaimana Bu pasangan Anis Muhaymin? Ya insya Allah Bu Iyajwita. Menang ya. Menang. Amin. Amin. Potensi UMKM sendiri bagaimana Pak Chosun? Potensi UMKM secara nasional atau di daerah Tuban sendiri? Ini kayak di destinasi wisata religi ini wujud nyata ya. Bagaimana UMKM bisa tumbuh. Produk-produk di daerahnya bisa dipasarkan. Dan jelas orang nyari optiker itu susah. Kalau di sini mereka di ada konveksi, bikin baju atau apa sudah bisa langsung dipasarkan di daerah yang terdekatnya. Itu di wilayah pemakaman Sundan Bonang ya. Ini banyak juga produk-produk asli kayak batikan segala macem. Batik Hastuban. Batik Hastuban. Ya, kedatangan Pak. Kita boleh lihat Batik Hastuban. Ya boleh, boleh. Makanya Pak Yusuf ini harus tahu Batik Hastuban. Nah ini di atas ini. Seperti ini gitu ya. Batik Hastuban. Batik Hastuban itu yang... Di kikir depan. Ya benar itu Pak Yusuf. Nah ini, ini. Boleh bincang-bincang dengan pelaku UMKM-nya? Ini. Boleh Pak Chosun? Bincang-bincang dengan UMKM-nya? Kita lihat batik Bu. Saya boleh lihat-lihat Bu batiknya Bu. Benar, benar. Boleh, benar Pak. Pak Tuhan milik. Gratis semua. Wih, kok gratisan. Ini kebetulan yang punya. Konstituen kita juga yang tadi ngalurkan dengan. Oh, gini. Iya, iya, iya. Kondisi. Iya, iya, iya. Ini perempuan bangsa ini Pak Ketua. Perempuan bangsa. Iya, perempuan bangsa ini. Di sini kayaknya semua masyarakat PKB ya? Oh, nge, siap. Cuman benang ini sudah punya PKB semua. Siap. Ini ada yang gede nggak? Badan Bu gede. Warnanya hijau lagi. Warnanya hijau. Ini kompensinya ke Ibu, Pak Ketua. Iya, kita kan bisa pulang kalau dibeliin buat Ibu. Iya. Iya, ini berapa hargaannya, Bu? Harganya berapa, Bu? Pak Cucun mau beli? Kalau buat Pak Cucun gratis semua. Gratis, gratis. Gratis. Suka yang pendek aja kan, Pak Ibu? Pendek, pendek, pendek. Iya, buat dirumah kok. Jumlah baru bisa nih. Bu, sudah lama jualan di sini. Oh, yang toko ini kan yang capai ketiga. Itu sekitar 8 tahun. Jepang juga toko. Depannya lagi yang... Itu juga toko. Oh, Ust. Ibu berapa itu satu bulan? Mas Ali Arasetinama. Itu yang sembako jalan ya. Siap. Udah, jangan banyak-banyak. Yan, disiapin, Yan. Buat Ibu, Yan. Iya, iya. Apa ini, Yan? Ini Pak Cucun lagi belanja buat Ibu. Nggak usah. Diajak sudah beresin. Jangan Pak Ketua. Iya, nanti yang beresin. Kita ke ini apa, sembako ya. Iya, sembako, sembako. Iya, iya. Ayo, sembako udah disiapin belum? Siap, sudah, Pak. Ini semua dalam rangka sosialisasi Anies Baswedan Mohamed Iskandar atau bagaimana nih? Ini kan sebelum deklarasi kita sudah ada agenda Turde Walisongo. Pas kebetulan sekarang deklarasi, kita sekaligus konsolidasi. Sekalian konsolidasi ketemu konstituen untuk masyarakat mensosialisasikan. Apa yang menjadi program-program dari PKB, apa yang menjadi agenda PKB, terutama memenangkan sekarang. Pas ke deklarasi, Anies Mohamed Iskandar. Ada yang mengatakan netizen itu, ini PKB itu mempolitisasi makam. Ini bagaimana, Pak Ketua? Tidak ada kaitan politisasi makam. Kerjaan orang PKB jiarah. Itu pertanyaan Pak Yusuf saja itu. Tidak ada. Setiap hari, setiap detik, konstituen kami, jemaah kami itu kerjanya jiarah. Tidak ada yang jiarah kecuali PKB. Apa namanya, berkah jiarah itu apa nih Pak Cucun? Kajian jiarah panjang, harus ngajinya puluhan tahun ya. Kalau mau tahu bagaimana, kita ngalap berkah, doa kepada Allah. Dengan keagungan, kemuliaan, karena para wali, orang-orang dipilih oleh Allah itu diberikan keutamaan. Bagaimana perjuangan yang bisa membangun komunitas masyarakat. Baik dia, nata, masyarakat, nata, pemerintahan, para wali ini sudah memberikan contoh. Inspirasi ini yang diambil. Dan kebarokahannya insya Allah, semua barokah masyarakat. Lihat aja masyarakat Tuban ini barokah. Dengan kehadiran wali, Kenceng Sunan Buwanang. Oke, cukup ya? Ya, Pak Mirsa, inilah salah satu tradisi yang dilakukan oleh para politisi PKB. Di mana tradisi makam atau tradisi jahat selalu dilakukan untuk mencari sesuatu atau akan melakukan sesuatu.